Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Dr. M. Sasaran Sebenar Siasatan SPRM Dakwa Anak Dr. Mahathir Mohamad adalah sasaran sebenar siasatan SPRM terhadap mereka, dakwa, kata dua anak lelaki bekas Perdana Menteri itu. Bapak saya adalah suspek utama, kami ada tanya bapak saya disiasat berkenaan apa. Dan mereka tidak dapat memberikan maklumatnya kepada kami. Bolehkah anda bayangkan anda diminta untuk memberikan maklumat untuk digunakan bagi mendakwa bapak anda, kata Mokhzani Mahathir dalam mewancara bersama Bloomberg minggu lalu. Pada Januari lalu, SPRM mengarahkan Mokhzani dan abangnya Mirzan untuk mengisytiharkan harta mereka sejak 1981, tahun yang sama Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Kedua-duanya memang dikenali sebagai ahli perniagaan dan dikatakan memiliki keakayaan yang sangat besar. SPRM menyatakan siasatan dibuat di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Kekenasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Seruhanjaya itu menyatakan siasatan dimulakan pada Ogos 2022 terhadap semua entiti yang disebut dalam laporan Kertas Pandora dan Kertas Panama. Dalam masa itu, SPRM menjelaskan arahan itu adalah sebahagian daripada siasatan terhadap rekod perniagaan di luar persisir yang didedahkan sebuah konsortium kewartawanan namun tidak menyatakan yang mahadir adalah sasaran utama. SPRM menetapkan Februari lalu sebagai tarik terakhir untuk Mirzan dan Mokhzani membuat pengisytiharan namun mereka memaklumkan diberi lanjutan sebanyak dua kali. Namun kata mereka lagi, usaha untuk menyediakan rekod keuangan sejak era sebelum digital tetap sesuatu yang sukar. Sekian lama mahadir menegaskan kekayaan anak-anak adalah hasil kerja kelas mereka dan tiada kaitan dengannya. Dia juga mendakwa, kerajaan menggunakan SPRM untuk membuat siasatan bermotif politik terhadapnya dan keluarganya. Terima kasih telah menonton!